Wah indahnya, udah lama gitu gak denger alunan-alunan dari pencetan-pencetan seorang pianis ya. Segini cukup Bu. Pas, pas enak banget tuh. Pas ya. Eh, lu mainnya bohongan aja. Tapi kalau misalnya pacaran lu gak bohong-boongan kan? Nah itu gak bohongan. Saya kalau pacaran selalu jujur. Selalu jujur? Gak pernah gimmick. Gak pernah gimmick, iyalah ngapain sih gimmick-gimmick ya. Tapi lu termasuk pasangan yang percaya dengan Zodiac atau enggak? Enggak sih. Oke, kalau bagus percaya. Semua orang juga kalau bagus percaya, Cok. Iya, jadi jangan gini aja dong. Kalau dia juga gak percaya, Kak. Ini yang paling penting untuk relationship adalah Zodiac. Kalau lu apa Zodiacnya? Scorpio. Clarine? Leo. Menurut lu cocok atau enggak menurut Zodiac? Menurut Zodiac gak cocok pun gue anggap cocok. Agak maksa anaknya ya. Iya. Tapi gak tau, kita baca aja. Baca aja ya. Ini ada ya. Yang pertama adalah Zodiac yang gampang banget falling in love. Oke. Yaitu Gemini dari tanggal 21 Mei sampai 20 Juni. Ini tentang Gemini. Gemini dikenal dengan peribadian yang pelin-pelan dan sulit mengambil keputusan. Nyatanya Gemini justru mudah banget mengambil keputusan dalam hal asmara. Tuh, kalau misal soal kerjaan mungkin bingung. Tapi soal asmara, lumayan gampang. Meskipun mudah jatuh cinta, Gemini dikenal sebagai peribadian yang setia dan rela berkorban untuk pasangannya. Ya, itu tadi yang falling in love ya. Yang kedua adalah Pisces. Pisces. Dari tanggal 19 Februari sampai 20 Maret. 20 Maret. Apa? Pisces ini dikenal sebagai Zodiac yang memiliki perasaan yang sangat sensitif. Nah, jadi dia orangnya tuh peka gitu. Sama apapun gampang. Kayak misalnya Bapran itu termasuk disitu. Biasanya. Orang di sekitarnya juga. Karena kepekaannya inilah terkadang membawa Pisces ke perasaan yang mudah jatuh cinta. Walaupun begitu, Pisces lebih suka menyembunyikan perasaannya atau memendam cintanya dalam-dalam. Gampang jatuh cinta. Termasuk Zodiac yang selatu ini. Leo. Bukan, pacar. Oh, pacar Leo. Silahkan. Pacar Leo. Tanggal 23 Juli sampai 22 Agustus. Iya. Leo adalah sosok yang percaya diri. Tidak heran seorang Leo mudah melakukan hati pasangan. Itu betul. Walaupun begitu, sosok Leo juga lemah terhadap orang yang berkepribadian asik. Dan nyambung diajak ngobrol. Ada yang lebih asik dari Jojo. Berarti gue asik. Ya, belum tentu kalau ada yang lebih asik dari lo. Oh iya, bener juga ya. Ya, dia gak boleh punya teman yang asik kalau gitu. Dan? Dan dia akan langsung jatuh cinta sama orang itu pada pandangan pertama. Oh, dia terima sebuah jatuh cinta sama orang itu pada pandangan pertama? Kayaknya sih, enggak sih. Agak susah ya, orang kayak gue ini dibuat jatuh cinta pada pandangan pertama itu susah. Kenapa? Emang ini melulu tentang fisik? Melulu tentang apa yang dilihat pertama kali? Enggak, cuman orang tuh bisa tahu menariknya gue tuh setelah ngobrol sekian lama. Tiga tahun misalnya. Wah, gak amat ya. Berikutnya adalah Sagittarius ya, dari tanggal 22 November sampai 21 Desember. Ini adik gue nih. Oke. Sagittarius ini kapan banget mengekspresikan perasaannya. Jadi dia tidak akan segan-segan ketika mencintai seseorang. Tuh. Oleh karena itu, mencintai pada pandangan pertama bukanlah hal awam bagi Sagittarius. Karena dia sekalian suka langsung mengekspresikan. Jadi dia melihat orang lagi lari pagi, mau gak kamu nikamanku langsung gitu? Oh, agak gampangan ya kalau itu ya. Iya, karena itu maksudnya gampang jadi cinta. Jangan dong. Jangan dong. Jangan dong. Aries, berikutnya. Aries. Aries memiliki semangat yang tinggi. Tentunya percaya diri yang tinggi kepribadiannya sangat cuek. Dan juga santai menjadi daya tarik tersendiri. Meskipun ia terlihat acu terhadap cinta, nyatanya Aries mudah banget jatuh cinta. Ternyata itu adalah beberapa zombie yang dianggap gampang jadi cinta. So, guys, kalian zombie yang mana? Mungkin kalian bisa pindah zombie kalau gak deteng. Gak bisa dong. Dia kan udah lahir dulu. Gak boleh. Gak boleh dong. Nah, abis ini kita mau main games bareng penghuntung nih. Buat nge-fes seberapa jago mereka soal musik. But I'll watch this video. Take care.